Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu upi, salam seder Hari CVA Sodor, toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman Nah ini ada unit yang kita ikutkan promo Merdeka Cell ya teman-teman Nah ini ada unit Senapan Angin, Bocap The State SN77 Yang kita lagi promokan Merdeka Cell ini Harganya mulai 3 jutaan saja ya teman-teman Udah dapet full set, dapet unit plus bonusnya pun juga bisa Kalian beli unit batangan pun juga bisa ya teman-teman Tapi sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya berapa ya teman-teman Kita simak dulu ya video tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman Meskipun pakai harga promo cuci gudang ya teman-teman Nah ini kita mau tes akurasinya terlebih dahulu Pokoknya di CVA Sodor ada 3 kali pengetesan sebelum pengiriman Dan juga barang yang baru jadi ya teman-teman dari tim produksi Itu dites terlebih dahulu sebelum dikirim ke CVA Sodor Kalau udah dari CVA Sodor kita tes terlebih dahulu sebelum jual ya teman-teman Nah jadi ini udah dites akurasinya siap jual kepada Anda semuanya ya teman-teman Dan juga sebelum pengiriman juga ada tes akurasinya lagi ya teman-teman Seperti itu oke mantep banget ya teman-teman Nah untuk info pemesanan ya teman-teman Bisa langsung hubungi nomor admin saya 123 saya yang pegang semuanya Pembayaran bisa CVA ber tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Tidak pakai aplikasi apapun langsung hubungi nomor admin saya 123 saya yang pegang semuanya ya Mau yang transfer langsung lunas pun juga bisa ada nomor rekening di bawah sini BCA Mandiri BRI ada juga BSI kalian tinggal pilih salah satunya itu ya Mantap sekali ya teman-teman langsung aja kita simak video tes akurasinya ini terlebih dahulu ya teman-teman Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke terima kasih Oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi Unisona Panangin Bocap Dice State SN77 Yang kita ikutkan promo Merdekasel ya teman-teman Nah ini kita mau tes di jarak kurang lebih 50 meter kita nembak siluet sebesar jempol kaki orang dewasa ya teman-teman Nah ini kita tes di jarak kurang lebih 50 meter Nah ini Dice State SN77 ini teman-teman untuk panjang larasnya ini kurang lebih 55 cm Belum sampai 60 cm ya teman-teman Tapi tenang aja masih pun pakai laras 55 cm Buat long range jarak 50-60 meter bisa ideal Groping rapat tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman Nah ini kita mau buktikan tes akurasinya di jarak kurang lebih ini 50 meter ya teman-teman Nah nembak saksaran siluet sebesar jempol kaki orang dewasa dengan pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman Kalau siluet itu kena kalian buat berburu apapun Mau ada burung tupai biawa atau apapun Ya teman-teman jarak segitu pasti kena Tergantung lagi skill Anda semuanya ya teman-teman Oke seperti itu langsung saja kita simak ya teman-teman Video tes akurasinya ya Nah ini kita lihat dulu yang ada di moncem Ya mantep banget Nah itu dia sasarannya di sebelah situ ya teman-teman Oke itu kuecil banget teman-teman Mantep banget kena teman-teman Oke sekali hampir gak ada suaranya sama sekali ya teman-teman Ini perdam bonus Mantep banget teman-teman Oke kita tambahin lagi ya teman-teman Nah hampir gak ada suaranya Senyap sekali ya Baru satu kali kita tambahin lagi Nah anginnya udah datang Mantep banget Dua kali mantep Kita tambahin lagi ya teman-teman Pokoknya tenang Fokus ya Kalau ada angin Agap geredah terlebih dahulu ya Dihentikan Nah oke Bismillahirrahmanirrahim Yuk Oke tiga kali mantep sekali ya teman-teman Nah itu goyang-goyang Kena angin sepoi-sepoi ya teman-teman Bismillah Mantep sekali Empat kali mantep Kita tambahin satu kali lagi Biar bisa lima kali ya teman-teman Suaranya senyap sekali ya Mantep banget itu goyang-goyang terus Bismillah Mantep sekali Kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman Ini dia Unisonapan angin D-State SN77 Ini pakai perdam Gak ada suaranya ya teman-teman Mantep banget Padahal ini powernya hampir full power Ini kalau lepas perdam Wah suaranya menglegar pastinya ya teman-teman Nah ini kita pakai perdam Yang buat bonus untuk kalian semuanya ya teman-teman Perdamnya pakai perdam Uki Ultimate Yang OD38 Wah katanya Kok masih ada suaranya mas Perdam paling senyap itu memang ada suara sedikit apapun Pasti ada ya teman-teman Tapi kan gak sampai duar gitu ya teman-teman Nah kalau ini nembak burung di jarak 30 meter 50 meter Kok suaranya senyap sekali Ya teman-teman itu teman-temannya pasti kaget Untuk teman-teman burungnya maksudnya ya teman-teman Langsung kena ke temannya langsung jatuh ke bawah ya Mantep banget buat nembak apapun ini Udah mantep perdamnya ya Oke sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya Untuk Unisona Panangin Bocap Deistate SN77 ya Kita lanjut bahas tentang spek dan juga harganya Dari Unisona Panangin Bocap Deistate SN77 berikut ini Oke teman-teman mantep sekali tadi buat tes akurasi Dari Unisona Panangin Bocap Deistate SN77 ini ya teman-teman Kita nyatakan lulus tes akurasinya 5 kali kena untuk tembakan dari Bocap Deistate SN77 ini ya teman-teman Sasarannya dia pakai siluet sebesar jempol kaki orang dewasa ya Mantep banget ya teman-teman Nah ini dia Unisona Panangin Bocap Deistate SN77 ini ya teman-teman Mantep banget tadi ini pelurunya yang cocok pakai peluru kalengen Hercules ya teman-teman Kalau kalian mau beli 1 kaleng 100 ribu isinya 250 butir ya teman-teman Nah ini udah double ring Jadi kalau kena area fatal sekelas babi ya teman-teman Nah itu ya kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga Double ring daya robekannya dia bisa besar ya teman-teman Nah mantep banget Nah untuk harganya terlebih dahulu dari Unisona Panangin Bocap Deistate SN77 ini Kalau kalian pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun Harganya cukup menjadi 2.800.000 rupiah saja kan teman-teman Mantep banget potongannya banyak sekali ya teman-teman Unitnya aja batangan tanpa bonus apapun cukup 2.800.000 rupiah saja Batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman Nah belum sama ongkirnya saja Ya kalau mobil plus bonusnya ada bonus perdam kayak di depan itu ya teman-teman Ya sangat senyap sekali itu cukup 3.000.000 rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tes pagajin perdam sama STKS Dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman Kalau mau beli full setnya juga bisa ya teman-teman Hanya 3.800.000 rupiah saja Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga belum ongkirnya ya teman-teman Teleskopnya bukan yang ini ya teman-teman Teleskopnya yang kecil ukuran 39x40 Kalau mau tukar yang markul seperti ini Tambah aja 700.000 Kalian dapat markul ukuran 416x44SF Ya teman-teman mantep banget Nah ini teleskop ya memang buat nembak disini ya teman-teman Buat pengetesan unit-unit yang ada di CVA Sodor Sebelum pengiriman dan juga sesudah barangnya jadi ya teman-teman Seperti itu ya Kalau mau beli batangannya aja juga boleh 2.800.000 tanpa bonus apapun Kalau mau beli plus bonusnya tadi 3 juta Kalau beli paket full set cukup 3.800.000 rupiah saja ya teman-teman Pembayaran sekali lagi bisa CAUD bari tempat Bisa juga transfer langsung Nah yang penting sama-sama kita percaya teman-teman Sarat CAUD kalau wilayah NTT Maluku Nah itu memang harus di DP terlebih dahulu Minimal 300.000 atau 500.000 ya teman-teman Kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Nah itu syaratnya biasanya cukup foto KTP saja juga bisa Kalau nggak berani foto KTP Ya dikenakan DP minimal 200.000 atau 300.000 ya teman-teman Seperti itu biar sama-sama enaknya Sama-sama kita amanah ya teman-teman Oke mantap banget Nah untuk sedikit speknya Dari unit jenapan angin Buat cap de-state SN77 ini ya teman-teman Dari segi laras ya Ini menggunakan laras panjang kurang lebih 55 cm ya teman-teman Pake laras ya 2 super Pake laras kurang lebih 55 cm Nah untuk jarak ideal bisa 50-60 meter Tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman Untuk pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya Kalau udah cocoknya pake Hercules Hercules terus jangan dikutakati Pake peluru-peluru lainnya ya teman-teman Seperti itu Nah untuk bahan larasnya Ini menggunakan dari bahan baja Pake UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm Ya teman-teman meskipun pake kaliber 4,5 mm Nah kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbahan juga Kalau sekelas baby ya Mantep banget ya teman-teman Seperti itu Nah ini Pajang larasnya Hanya 55 cm Kita menyediakan Buat kalian yang Pecinta unit jenapan Agak pedek ya teman-teman Buat belusukan sama enaknya Bisa juga jarak 50 meternya lebih Nah ini juga cocok Buat kalian semuanya ya teman-teman Pembuatannya pun Sangat rapi sekali Meskipun masih semi-sensi Ya teman-teman Nah dalemannya pun Udah dalem stainless Oke Nah untuk perawatan laras Seperti biasa Kalau udah cocoknya pake Hercules Hercules terus Jangan diganti-ganti pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Nah kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan Nanti bisa rusak alurnya Tidak bisa dipake Soalnya memang nyawa senapan Itu ada di larasnya ya Nah untuk perawatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan ya teman-teman Biar kalau ada kotoran dalam Itu biar bisa keluar Akurasinya bisa membaik Biasanya seperti itu ya teman-teman Kalau akurasinya udah mulai Ya kemana-mana Nah cara yang pertama Kalian bisa bersihkan dulu Larasnya ya teman-teman Soalnya memang biasanya Ada kemasukan kotoran Di dalamnya bekas peluru Yang keluar ya teman-teman Nah itu bisa aja yang tertinggal Sedikitpun ya teman-teman Biasanya udah mengganggu Untuk tes akurasinya Tidak dipakai pun juga bahaya ya teman-teman Apalagi ini banyak dari baja Kalau kalian gak pakai Seminggu apalagi Wah sampai berbulan-bulan Itu juga agak bahaya Untuk akurasinya ya teman-teman Seperti itu makanya Minimal satu minggu sekali Dibuat Buat berburu ya teman-teman Atau gak Ya dibuat latihan Tembak peluruannya Pelurunya Biar bisa keluar ya teman-teman Biar daleman larasnya pun Tidak Mudah termakan karat Ya teman-teman Seperti itu oke Nah untuk luar larasnya Ini pun juga Dilih lindungi dengan serobong Serobongnya pakai OD20 ya teman-teman Banyak dari Dural juga oke Mantap banget Depan laras Kalian bisa Pasang perdam Bisa juga Tanpa perdam pun juga bisa Nah ini contohnya Perdam bonus dari CV Asodor Perdam OK Ultimate Dari CV Asodor sendiri Pakai perdam OD38 Untuk bonusnya ya Teman-teman Kalau kalian beli plus bonus Dapat perdam Nanti kita juga setelkan Perdamnya dari sini ya teman-teman Soalnya memang Akurasi tanpa perdam Sama pakai perdam Itu biasanya Berbeda ya Seperti itu teman-teman Oke Mantap banget ya Untuk perawatan laras Silahkan itu Nanti di STKS nya ya teman-teman Itu juga ada Panduan cara merawatnya pun Juga ada ya Mantap banget Nah teman-teman Nah untuk Dari segi tabungnya Ini menggunakan Tabung-tabung 500 cc Untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700-2800 PSY Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman 100 kali ya Buat setelan power Paling irit ya teman-teman Buat jarak 10 meteran saja Biasanya ya Mantap banget Kalau kalian pengen Akurasi jarak jauh Kayak tadi Ya ditambahin lagi Powernya Ini hampir full power Soalnya memang Kita ngetes Buat perdamnya Biar membuktikan Bahwa senyap Atau tidaknya Biar bisa kita tahu ya Teman-teman Ini powernya hampir Full power Ini dikit lagi Ini full power Jadi sudah mantap Mantap banget Perdamnya Terbukti Super senyap Oke Mantap banget Nah untuk tabungnya Ini import dari Taiwan Ya teman-teman Bahan tabungnya Dural Pakai OD 60 mm Diisi di amannya saja Biar silah di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Nah di amannya saja 2700-2800 PSY Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan Itu amannya ada di 1500 PSY Ya teman-teman Dan juga Senapan Kalau disimpan Sampai berbulan-bulan Juga agak bahaya Ya teman-teman Soalnya memang Sil nahan angin terus Ya teman-teman Nah selalu bergembang terus Biasanya yang mengakibatkan Kebocoran Itu hal wajar Ya kami sudah antisipasi Bawakan seperpat cadangannya Ya teman-teman Gaya pisat angin pun Juga bahaya Makanya Diamankan di 1500 PSY Minimal digunakan lah Seminggu sekali Atau gimana Pokoknya angin Biar bisa keluar Ya teman-teman Kalau motor pun Dibiarkan terus-menerus Gak dipanasin Juga bahaya Di mesinnya Ya teman-teman Nanti ada yang Ngancing atau gimana Ya Ada yang seret Apapun itu Pasti didiamkan Itu gak enak Ya teman-teman Makanya Minimal Kalau satu minggu sekali Dibuat berburu Ya teman-teman Nah dipakai pun Juga lebih bagus Ya Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk pengisian anginnya Ini ada di sebelah sini Ya teman-teman Menggunakan mini coupler Tinggal colok aja aja Keselan pompannya Nah ini Contoh spare pacar Dengannya ada seal Yang ada di sini Ya Mantap sekali Nah untuk Manometernya Juga ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Manometernya di sebelah bawah sini Kalian bisa lihat Tekanan angin masih berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa Oke Mantap sekali Oke Nah untuk dari segi Chambernya teman-teman Ini udah menggunakan Chamber monolet Banyak dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya udah pake Dalaman stainless Ya Mantap sekali teman-teman Nah ini chambernya Di antara Bocap yang Harganya di bawah ini Ya teman-teman Kayak efek malabar Terus juga King Daystate Juga ada efek yu meja Makanya harganya berbeda Yang paling menonjol ini Unitnya hampir mirip Dengan efek malabar Ya teman-teman Bedanya Efek malabar Ada lengkoannya disini Dan juga bedanya Dengan efek malabar Itu memang Ketebalan chamber Lebih tebal yang Daystate SN77 ini Dibanding yang Efek malabar Besok kita tes akurasinya Yang malabar juga Ya teman-teman Ternyata saja Nanti akan rilis juga Yang efek malabar Atau predator malabar Soalnya memang Sama-sama malabarnya Ya membedakan Predator malabar Dengan efek malabar Ya dari segi bahannya Sama konstruksinya Ya teman-teman Kalau predator Jenis predator Dengan bocap popor kayu Nah itu bedanya Dimana sih mas Biasanya ada yang tanya Seperti itu Soalnya kok Harganya lebih mahal predator Dibanding dengan bocap kayu Ya Memang lebih mahal predator Soalnya bahannya Semuanya rata-rata Dari baja Dural Sama APS Kalau unit bocap popor kayu Popornya kan Udah jelas Pake popor kayu Biayanya agak lebih murah Yang agak mahal Biasanya dari segi tabungnya Atau chambernya Ya teman-teman Makanya harganya Berbeda Antara predator Sama bocap kayu Nah itu memang Dari segi bahannya Harganya pun Udah berbeda Ya Seperti itu Teman-teman Nah untuk tarikannya Lanjut lagi Ini udah menggunakan Tarikan seed lever Bisa pake magazine Dan juga bisa pake single shoot Nah untuk rail teleskopnya Yang ada di atas ini Ya teman-teman Ini menggunakan Rail teleskop Rail 11 Ya Mantap sekali Nah untuk triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Di chambernya sini Kalau didorong ke belakang Dia otomatis munci Kalau ke depan Dia normal lagi Untuk setelah power Ada di belakang sini Ya teman-teman Setelah powernya Ada di belakang sini Nah kalau pengen agak irit Dia putus saja ke sebelah kiri Kalau pengen keras powernya Dia putus saja ke sebelah kanan Nah untuk popor kayunya Memang warna natural putih Seperti ini Ya teman-teman Popornya dari kayu mini Ya mantap sekali Nah untuk popornya Warnanya putih semuanya Ada yang popor bolong Ada juga yang popor match Jadi kalau tergantung Kalian seleranya Pilih popor yang bentuknya Bagaimana Nanti kita kasih pilihan Juga warnanya Dan juga popornya Bentuknya bagaimana Ya teman-teman Seperti itu dia Ya teman-teman Penjelasan sedikit spek Dan juga harga Dari unit senapa Peningin Bocap D-State SN77 ini Kalian pilih yang mana Mau beli batangan saja pun boleh Beli unit plus bonus pun juga boleh Beli full set pun juga boleh Pembayaran bisa jauh DPR tempat Bisa juga transfer langsung lunas Info pemasanan Langsung saja Buin nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke ya Seperti itu speknya sudah jelas Harganya pun sudah jelas Ya teman-teman Tinggal tergantung Kalian mau pesan Kapan pun juga boleh Ya seperti itu Oke terima kasih Yang sudah menyimpan video ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Arsi Nyambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu obis Salam jedor Dari CVS Sodor Toko senapa nangin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapa nangin Ingat CVS Sodor